Dalam informasi lain, hari terakhir uji kepatutan dan kelayakan, tiga capim KPK dijadwalkan menjalani proses seleksi. Agus Raharjo membuka pengujian hari ini dengan membantah pertanyaan Komisi 3 yang menyebut KPK kerap membuat gaduh. Uji kelayakan dan kepatutan calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi memasuki hari terakhir. Tiga capim dijadwalkan menjalani proses seleksi oleh Komisi 3 DPR RI yaitu Busro Mukodas, Agus Raharjo, dan Laode Muhammad. Dalam uji kepatutan dan kelayakan Rabu Siang, Agus Raharjo membantah pernyataan Komisi 3 yang menyebut KPK kerap membuat gaduh saat penetapan tersangka korupsi. Ia bertekad akan menurunkan angka korupsi jika terpilih nanti. KPK itu kalau melakukan pemberantasan korupsi, pencegahan korupsi kan nggak bisa sendirian. Ya kan? Jadi saya ingin sebetulnya semua masyarakat itu terlibat. Di dalam unit-unit kecil layanan pemerintah itu kita ikut melakukan check-in balances. Sejalan dengan visi Agus Raharjo, Komisi 3 juga berharap Agus mampu memperbaiki sistem birokrasi di KPK bila terpilih. Beliau cukup baik, cukup bagus. Artinya punya keinginan dengan pengalaman yang kuat untuk melakukan pencegahan dan dengan pengalaman yang dia miliki kita harapkan nanti ke depan sistem di pemerintahan terutama pengadaan barang dan raksa itu akan lebih baik. Berbeda dengan dua capim lainnya yang diuji hari ini, Busro Mukodas hanya perlu mempresentasikan visi dan misinya tanpa sesi pendalaman dan tanya jawab. Pasalnya, akhir 2014 lalu, Busro telah mengikuti uji kelayakan dan kepatutan bersama kandidat lainnya, Robi Arya Brata. Nah, makanya nanti lihat dulu apakah akan dilakukan fit and properties ulang. Kalau iya, baru saya akan menentukan sikap nanti. Karena yang dulu kan sudah selesai dan harus saya hormati. Komisi 3 menargetkan uji kepatutan dan kelayakan seluruh calon pimpinan KPK rampung hari ini pengujian Laude Muhammad menjadi pamungkas dari sesi akhir capim KPK. Tim Liputan melaporkan untuk NET.